Untuk pertemuan kali ini, untuk tesnya belum saya cek Ini lainnya, masih sebagian koreksinya Untuk pertemuan kali ini, kita masih sama Memang matematika 2, kita fokus di integral Jadi ini akan saya jelaskan teknik pengintegralan Teknik integral yang natabenya untuk bentuk yang cukup kompleks Kemarin terakhir, topik UTS-nya Untuk sampai teknik pengintegralan substitusi Sekarang ada teknik integral parsial Ini teknik integral parsial ketika kita tidak bisa menggunakan metode substitusi Dan parsial ini juga bisa digunakan untuk pengganti metode substitusi Dan ini lebih mudah Kita mungkin review sedikit pertemuan sebelumnya Dan pembahasan di ujian Jadi ini kan bentuk beberapa, bentuk persamaan, trigonometri Dan ini untuk memudahkan penyederhanaan ketika Permasalahan integral itu dalam bentuk trigonometri Nah ini salah satu metode substitusi Yang kita bahas beberapa kali Bahkan keluar di ujian, bahkan di pembahasan UTS Nah ini untuk bentuk trigonometri pada umumnya Itu yang misalkan variable U itu adalah fungsi dalam sudut trigonometri itu sendiri Atau pemisalan variable U itu ketika diturunkan Itu ada yang bisa digantikan, disubstitusi di luar fungsi tersebut Contohnya ini kan X kuadrat plus 1 Jika diturunkan itu menjadi titik-titik X pangkat 1 Jadi derajat pangkatnya itu pangkat 1 Nah di luar itu pasti harus ada variable pangkat 1 juga Nah ini ya, 2X pangkat 1 Gimana kalau 2X ini kita ubah, 2X kuadrat Nah baru kita menggunakan metode bentuk parsial Nah ini ya, jadi rumus integral parsial Jadi pertemuan ini kita hanya fokus di sini Yaitu integral UDV Jadi ada sebagian variable atau fungsi Yang kita misalkan U dan sisanya adalah DV Jadi untuk memilih U dan DV Yang tepat agar pengintegralan memberikan hasil adalah DV Itu harus dipilih yang dapat diintegralkan Jadi dengan rumus Sedangkan yang lain menjadi U Jadi maksudnya pilihan DV ini ketika dipilih Ketika diintegralkan itu langsung bisa Tanpa harus menggunakan metode substitusi Sebagai contoh ini X kuadrat Kalau kita menggunakan metode UDV Ini yang slide pertama Kita coba Oke X kuadrat cos X DX Kita menggunakan fasilitas whiteboard Ini fasilitas baru di zoom Tadi contohnya ya Integral Apa tadi X kuadrat cos X Terhadap apa Terhadap DX Nah ini Kita harus ambil U itu mana DV itu mana Jadi kan kita harus Kelompokkan menjadi seperti ini Ada Kelompok U Misal saya Color Pink Kelompok U Ini U besar ya Untuk membedakan metode substitusi Terus ada kelompok DV Kelompok U Kelompok U itu Kita ambil Ini ada dua kelompok ya Yang pertama X kuadrat sama cos X DX Nah kita kira Yang bisa Diintegralkan Dan U Ada keterangan lain ya Dan U itu Yang bisa diturunkan Atau Kalau ini sebenarnya bisa Dua-duanya ya Jadi U itu adalah Yang diturunkannya itu Nilainya bisa habis Ini harusnya ada keterangan Jadi untuk U adalah Yang mudah habis ya Yang sisanya adalah DV Atau DV itu Kalau diintegralkan Itu bisa tanpa metode substitusi Jadi U kira-kira Kalau diturunkan Yang habis mana Ada yang bisa Menjawab Saya kasih Poin ya Terima kasih Gimana dari dua kelompok ini Yang bisa diturunkan Jadi U itu kelompok Jika diturunkan dia habis Jadi U ini Adalah Kelompok Jika diturunkan Beberapa kali Akan menjadi habis Atau Nol Nilainya Yang mana ini Yang mana ini X kuadrat atau cos X D X Jadi Jadi kita gak tahu ini Kelompok yang pertama Yang ini Atau ini Jadi kalau yang DV Itu harus melibatkan yang DX juga Gimana Gimana Ini saya kasih poin Jadi kalau diturunkan Jadi U itu adalah kelompok yang akan diturunkan Di diferensial Kalau diturunkan kan Contohnya ya Konstantin diturunkan menjadi Nol Jadi dia Diturunkan sampai Bisa habis Dan sisanya itu Jika sisanya adalah diintegralkan Pasti gak akan habis Gimana Ada yang bisa Menjawab Tidak ada ya Oke Kalau gak ada Jawabannya yang benar adalah X kuadrat Jadi ini Kelompoknya Jadi kelompoknya ada X kuadrat Sisanya adalah DV Jadi DV ini diintegralkan secara langsung Sarannya itu Saya ubah dulu ya Ini yang benar ini adalah Untuk milap driver yang tepat dengan penggunaan Yaitu U Saya revisi ya U Harus dipilih Untuk Lompok fungsi Yang dapat diturunkan Yang dapat diturunkan Diturunkan Sampai Habis Menjadi Nol Sedangkan Sedangkan Yang dapat diturunkan Kelompok DV Ini ya Saya revisi Kenapa S kuadrat Coba kita turunkan Coba kita turunkan ya D X kuadrat Itu turunnya adalah Apa turunnya adalah 2 kali X bangkat 1 Terus 2 X kita turunkan lagi D 2 X Per D X Itu hasilnya 2 2 X yaitu X bangkat 1 Turunannya adalah 1 kali 2 yaitu 2 Terus konstantan Konstantan diturunkan menjadi nol Di turunan dari 2 terhadap D X Itu adalah sama dengan nol Jadi kesimpulannya adalah Ini adalah fungsi Merupakan persamaan variable X Atau tergantung Terhadap apa Berdia T Bukan trigonometri Fungsi transcendent Atau fungsi eksponensial Jadi fungsi transcendent eksponensial Seperti logaritma normal E pangkat Dan kos Ini saya coba Tambah lagi Oke gitu ya Jadi integral UDV Untuk kelompok bisnis Saya diturunkan berapa kali Akan jadi habis Jadi Dia khusus komponen X atau T Bukan trigonometri Bukan eksponensial Apalagi logaritma normal Jadi ketika diturunkan Dia akan Ini apa Nilainya Di tersebut ya Trigonometri Ya muter Sin turunannya adalah Kos Kos turunannya adalah Men sin Sin adalah kos Terus aja Eksponannya juga sama Eksponensial Terus nilainya Ini pangkat terus Jadi itu ya Nah Untuk integral UDV Jadi kita Metode Apa Kemus aslinya dulu Baru kita Cara cepatnya Jadi ini oke Untuk Terusrow Sekitanya Bl� Lamp Yang Lamp Yang Lamp selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya jadi ketika sudah kita menentukan nilai U mana, Dv mana baru pertama kita mengikuti rumus ini integral Udv itu sama dengan integral integral Uv minus Vdu Udv minus integral Vdu nah U ini jadi U oke U udah nilai U nilai U udah U nya yaitu X kuadrat X kuadrat sehingga oke udah V nya V nya dapatnya dari Dv ini Dv color biru ini Dv sama dengan apa X X Dx untuk mencari V caranya Dx itu mencari V caranya adalah dengan integralkan kanan kirinya jadi ini anggap aja 1 kali Dv jadi integral 1 Dv ini juga dikasih integral cos x Dx integral dari 1 untuk variable V adalah V atau ketika integral 1 integralnya yaitu X terkaitkan variable nya di integral terhadap apa ini V sama dengan integral cos x adalah sin X sin X C nya nanti terakhir C nya proses nanti U nya udah ada Dv nya udah nih diintegralkan agar diperoleh nilai V selanjutnya baru mencari D U nya yang belum ada V nya udah ada sekarang D U U nya X kuadrat C turunan dari U D U per Dx itu sama dengan D X kuadrat per Dx yaitu turunannya kemudiannya yaitu 2x sehingga D U kita tulis ulang D U per Dx itu sama dengan 2x sehingga D U sama dengan 2x kali Dx D U sama dengan 2x Dx D jadi kita substitusi ya kita substitusi di page 2 kita tulis ulang dulu aja U tadi udah dari awal diperoleh yaitu X kuadrat dan D U itu sama dengan hasil turunan U tadi yaitu 2x kali Dx terus V tadi V adalah cos x dx dan dv hasilnya langsung kita terus hasil ya dv d1 oh bukan dv dv sama dengan cos x dx dv 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 cos x dx sehingga v sama dengan tadi apa v adalah sin x sin x ya oke baru kita substitusi ya sama ini oke Terima kasih. Terima kasih. Ini yaitu X kuadrat dikali V yaitu sin X minus integral V yaitu sin X. Sini X, V nya adalah D V, D V adalah cos DX. Cos X DX. Ini sin X, cos X DX. Permisi, ini layarnya masih nge-stuck di whiteboard-nya, Pak. Iya, di whiteboard-nya memang. Tapi Yogi itu 2X tadi yang awal itu, Pak. Yang sama dengan 0, iya. Belum. Ini belum muncul ya? Yang masih yang halaman pertama yang ini, Pak? Iya, Pak. Masih sama dengan 0 yang tadi, Pak. Ini saya mencoba fasilitas baru ini, whiteboard. Apakah muncul ini yang baru? Enggak ya? Masih sama dengan 0? Masih sama saja, Pak. Oh, ini ada share. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak, Pak Jui? Ini sama dengan 0 yang belum lupa? Belum, Pak. Belum ya? Kelihatan enggak. Oke, kalau gitu ini saya coba... Oke, kalau ini muncul enggak? Ini sama dengan 0, nih. Sudah, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Dimalumi ya, pertama kali ini menggunakan whiteboard juga. Oke, jadi ini kan U dan DV sudah kita tentukan ya. U itu adalah tadi yang habis diturunkan itu habis bisa sampai 0. Yaitu sisanya baru DV. Jadi U ini yang warna merah, terus yang DV itu warna biru. Nanti kita masukkan ke persamaan ini. Jadi U, V dikurangi integral V, D, U. U-nya kan sudah dapat, DV-nya sudah dapat. Jadi kita mencari nilai V dan D, U. Ini V, D, U. Ini U ya, jangan sampai V-nya yang lancip. Langcip ini ya. Oke, pertama U kan sudah dapat nih, X kuadrat. Baru kita mencari turunan pertama agar kita bisa menemukan variable DU yang akan dimasukkan di integral ini. DU yaitu DU per DX, apa? DX kuadrat per DX yaitu hasilnya 2X. Sehingga DU per DX sama dengan 2X, DU sama dengan 2X DX. Ini saya jelaskan cara yang sebenarnya ya. Nanti kita mencari cara yang lebih singkat pada. Nah, selanjutnya DV sudah ada yaitu cos X DX ini ya. DV yang warna biru ini, cos X DX. Sehingga kita mencari V dengan cara mengintegralkan DV sama dengan cos X DX. Kanan dan kiri. Integral dari DV itu adalah V sama dengan integral cos X DX adalah sin sin X. Diperolehlah nilai V sin X. V sama dengan sin X. Oke, lanjut di page 2. Di page 2 ini kita tulis ulang bersamanya tadi. Cos kita tulis ulang juga nilai U tadi X kuadrat. Dan DV adalah cos DX. sehingga hasil dari perhitungan tadi DU adalah 2X DX. Sedangkan V adalah sin sin X. Baru kita substitusi ke persamaan ini ya. Jadi ini kita substitusi. Substitusi ke mana? Kepersamaan integral U di V. Ini kita tulis ulang. Kita langsung masukkan nilai U adalah X kuadrat ini. X kuadrat. Terus V yaitu sin X. Oke, udah. Minus. Integral apa? V DU. V nya adalah sin X. Ini sin X. Saya kasih nomornya color. Ini V. Ini V. Terus different color. DV. Ini DV cos X. DX nya hilang ya. Nah ini. Nah gini. Jadi kalau sudah substitusi. Ini sudah selesai nih. Nah baru kita dicek. Minus integral ini ternyata harus di integral parsial ulang. Nah ini namanya integral parsial bertingkat. Nah ini step yang pertama. Jadi kita harus mencari hasil integral ini. Karena ini sudah. Ini yang belum ya. Nah kita mau mencari. Ini ya. Integral yang ke 2. Jadi kita mau menghitung ulang yang ini. Kita cari integralnya ini lagi ya. Dengan metode parsial. Parsial sama. Terserah. Kalau sudah bentuk seperti ini. Kalau bisa menggunakan metode substitusi. Bisa substitusi. Parsial ya. Juga bisa parsial ya. Kalau seperti ini kan kita bisa menggunakan. Ini ya. Ini penyederhanaan. Ini kita bisa. Ini sebenarnya bisa langsung hasilnya ya. Cuma kita sederhanakan terlebih dahulu. Dengan hukum fungsi trichonometri. Nah ini ya. Ketika sin dan kos dikalikan. Hasilnya harus seperti ini. Oke. Saya coba paste. Bisa atau tidak. Oh bisa ternyata. Ini. Ini fasilitas baru zoom ini ya. Jadi sin A kali kos B itu sama dengan setengah. Sin A plus B plus sin A minus B. Jadi ini bisa langsung ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi integral yaitu setengah dikali. Ini setengah dalam kurung ini ya. Penjublahan sin ini ya. Atau kalau setengahnya kita masukkan. Setengahnya di luar aja. Sin A plus B. Jadi ini kan sin X plus X. Yaitu sin 2 X. Sin 2 X. Ditambah sin X minus X. Yaitu sin 0. Ada yang tahu nilai sin 0 berapa? Sin 0. Nah terhadap apa-apa di X? Nah ini bisa langsung dihitung ya. Ini integral setengah. Sin 0 adalah nilainya itu 0 ya. Coba di kalkulator sin 0 adalah nilainya 0. Jadi tinggal sin 2 X. Yaitu setengah kali sin 2 X. Terhadap apa di X? Oke ini page 2. Kita tambah page 3. Ini harus bukanya di sini ya. Ini juga baru tahu ini. Langsung lagi kita copy paste. Kita group. Kita paste. Oh ada di bawah sini. Oke. Oke. Jadi ini hasil dari sin 2 X. Kita cek di sini ya. Sin 2 X. Atau sin AX ini. Kita copy. Terus kita masukkan di sini. Terus kita masukkan di sini. kita taruh kanan ya itu hasilnya sin 2x adalah atau sin ax ya 2 nya adalah a sehingga minus 1 per 2 ini setengah tetap dikali dengan minus 1 per 2 atau minus setengah dikali dengan cos ax, a nya kan 2 ya yaitu cos 2x c nya nanti aja ya terakhir ya kalau proses parsial c nya nanti terakhir, jadi hasilnya yaitu minus 1 per 4 cos 2x akhirnya kita kita bisa peroleh nilai akhir kita tulis ulang ini 4 ya ya kok oke ya pas Ini yang warna kuning Saya kasih Bulat Saya kelompokkan ini warna kuning Tinggal substitusi Jadi hasilnya adalah Kita terus ulang X kuadrat Dikali sin X Minus hasil dari integral Sin X cos X Dengan penyederhanan fungsi perikonometri Hasilnya itu min seperempat cos 2 X Min minus seperempat Yaitu cos 2 X Baru terakhir yaitu Plus C Atau plus K Sehingga hasilnya yaitu X kuadrat Sin X Plus Plus seperempat Minus keperempat minus plus Cos 2 X plus C Ada yang ditanyakan? Oke Ini hasilnya Nah kita baru Ini metode Udv ada metode yang lebih cepat lagi muncul enggak slide-nya nanti whiteboard-nya akan saya share berupa dalam bentuk file pdf tadi sudah kita menggunakan rumus ini rumus integran parsial selanjutnya metode yang baru sama integran parsial namun yang lebih ini sama U-nya itu adalah ini kita membentuk suatu dua kolom kolom yang pertama atau yang sebelah kiri adalah variable yang akan diturunkan dan itu atau nilai itu sendiri yang diturunkan itu bisa habis hingga menjadi 0 sisanya adalah dv atau kolom yang kedua U kan sudah ditentukan nih, tadi U adalah x kuadrat dividersisannya yaitu cos x di x nah x kuadrat ini kita turunkan sampai habis dia stop sampai berapa baris nah x kuadrat turunannya adalah 2x 2x turunannya adalah 2, 2 diturunkan adalah 0 jadi stop sampai di sini ini untuk kolom diferensial ya untuk variable U yang kanan kolom yang kedua itu di integral yaitu cos x di x kita integral hasilnya yaitu sin x integral dari sin x yaitu min cos x min cos x integralnya itu minus sin ini sin x ya bukan x nah ini ya sin x cos integralnya sin minusnya tetap sin x jadi stop sama stop di baris dimana sebelah kiri itu dia nilainya 0 nah setelah itu baru ditarik garis ya untuk dikalikan jadi apa baris pertama kolom pertama itu dengan baris kedua kolom kedua seperti ini ya itu nilain nanti positif selanjutnya juga sama berurutan ya apa baris kedua kolom pertama dengan baris ketiga kolom ketiga seperti ini ya ditarik sampai yaudah stop sampai sini ya ini 0 gak perlu diterus sampai sini karena udah 0 nilainya 0 dikalikan berapapun hasil integral sebelah kanan pasti 0 jadi stop makanya dia berhenti ya sebelum di baris dimana nilainya bukan 0 di kolom diferensial ini seperti ini ya nah jadi yang pertama adalah positif yang kedua negatif dan seterusnya jika ada sampai lebih dari 4 turunan itu ya positif negatif positif negatif dan seterusnya ya jadi diawali dengan positif ini baru dikalikan x kuadrat dikalikan sin x dikurangi karena minus ya 2x kali min cos x ditambah 2 kali minus sin x yaitu ketemunya ini ini ya ini ya ini integral x kuadrat cos x nanti kita cek dulu ya kok nilainya sedikit berbeda sama ini nilainya sama-sama nilainya oke itu ya jadi dikalikan yaitu ini untuk membedakan saya kasih kurung yang positif adalah x kuadrat sin x minus dikurangi ini ya minus ya yaitu 2x kali minus cos x ditambah 2 dikali minus sin x plus c terakhir nah x kuadrat sin x tetap ya minus ketemu minus plus yaitu plus 2x cos x minus ketemu plus minus yaitu 2 sin x plus c ya ini sama loh hasilnya kok bisa sama nah ini kalau dari whiteboard tadi kalau kita apa namanya pecahkan jadi ini seperempat cos 2x itu bisa menggunakan kumis ini nah ini nah ini ya seperempat cos 2x jadi dipecah ya dipecah menjadi seperti ini nah makanya dengan rumus ini nanti akan diperoleh ya diperoleh sama dengan hasil integrasi metode ini parsial yang terakhir mungkin ada ditanyakan ya nanti kalau ujiannya ujiannya kalau ini keluar soalnya ya cukup menggunakan metode ini biar mengetahkan aja sebenarnya dari metode ini itu ketika dirangkum diringkas itu tadi metode tabel tadi barangkali ditanyakan sambil saya presensi diperoleh 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 tidak ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas atau cukup rumit diperoleh diperoleh Kita akhiri dengan baca surat Kefirmajili dan surat alas bersama-sama Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih dari saya Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya izin close ya Semuanya Terima kasih